Hai Toppers Cuaca ekstrim yang tak kunjung berakhir membuat sejumlah daerah mengalami angin, ombak besar, banjir, tanah longsor dan kali ini hujan es di Cianjur. Bahkan badai hujan es itu menyebabkan ratusan rumah rusak parah. Ratusan rumah itu ada di tiga desa yaitu Desa Padamulya, Desa Giri Mukti dan Desa Giri Jaya di Kecamatan Pasir Kuda Kabupaten Cianjur. Cianjur hujan es disertai angin puting beliung pada Senin 18 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Camat Pasir Kuda Irfan Rustiandi mengungkapkan, diperkirakan ratusan rumah mengalami kerusakan akibat hujan es disertai angin kencang. Selain itu sejumlah pohon tumbang, namun tidak ada korban jiwa. Tidak hanya rumah dan pohon yang terdampak akibat hujan es disertai angin puting beliung, kejadiannya sore tadi, warga dan petugas masih melakukan pembersihan karena reruntuhan pohon pinus yang tumbang akibat diterjang angin besar hingga menutup akses jalan. Banyak rumah warga yang rusak karena banyak genteng yang rusak tertimpa es seukuran ibu jari. Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur Irfan Sopyan menuturkan kondisi di tiga desa tersebut gelap pelantaran sejumlah tiang listrik milik PLN juga mengalami tumbang setelah diterjang angin kencang. Hujan es pada dasarnya adalah fenomena alami dan dapat terjadi di dunia manapun. Ini berbeda dengan salju yang hanya bisa terjadi di wilayah lintang lebih dari 23,5 derajat. Kepala Bidang Manajemen Observasi Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Gevisika atau BMKG Hari Tirto Jadmiko mengatakan hujan es bisa terjadi dalam dua kondisi. Pertama pada masa pancaroba yang disertai angin kencang, kedua hujan dengan perbedaan suhu yang besar dalam satu hari, ketiga pada masa pancaroba terjadi hujan dengan perbedaan suhu besar disertai angin kencang, hal ini meningkatkan potensi terbentuknya awan kemulonimbus. Awan jenis kemulonimbus lebih banyak mengandung air dalam bentuk padat daripada cair. Oleh karena itu hujan yang turun bisa dalam bentuk padat, yaitu hujan es. Juga dapat menyebabkan hujan yang sangat deras disertai angin kencang. Itulah sedikit penjelasan yang bisa Mimin sampaikan. Semoga alam ini kedepannya semakin bersahabat ya Toppers. Nah gimana nih menurut kalian? Berikan komentarnya ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!